Kepidatel lah, kaya pengubat, penguat, mungkin tanggapan orang-orang yang nyinyir soal itu sebetulnya bang? Apa lah, biarin aja. Mending saya fokus untuk membagikan diri saya sendiri, membagikan pasangan saya, dan kita sekarang lagi bahagia. Untuk hal itu, kita kesabingan lah, biarin aja. Orang-orang yang nyinyir itu sebenarnya orang-orang yang gak bahagia dalam hidupnya. Bang Biri bener gak sih? Satunya, kalau berita tentang ramalan itu seperti apa bang? Ini gak telah kelar nih. Ramalan itu musyrik, udah. Satu itu musyrik. Apa ini percaya ramalan? Terus satu lagi, iman itu cuma enam. Percaya sama enam hal. Mau saya sebutin satu persatu? Terus kenapa harus percaya sama ramalan? Dan ditambah, toh ramalannya juga gak jelas. Sebelum saya memutuskan, saya melamar dede, dia bilang saya setingan pacarannya. Sekarang ketika saya udah melamar, dia bilang akan ada orang ketiga lah, blablabla, segala macem. Kalau akan ngomongan sendiri, dia lagian, ya apa ya, itu kalau dia mau ramal, masa ganti-ganti? Berarti beda-beda itu ramalan atau ramalan cuaca itu. Tapi Bang Bilar, tadi sempat wawancara Bang Dery juga kan, ketika Bang Bilar sama dede mendengar ramalan itu, sempat down juga, sempat sedih juga kok. Kita pengen bahagia, tapi ada orang yang mendoakan itu gitu kan. Sampai menangis katanya. Ya mungkin wanita wajar sih ya, lebih sensitif terhadap hal itu. Apalagi memang beban dede juga semakin banyak. Ketika kita berusaha, ketika kita sekarang udah menuju hari bagi, ya akan ada banyak percobaan, akan ada banyak warnanya. Nyinyirin, kalau saya sendiri pribadi, ya saya alhamdulillah udah cukup kuat dengan hal itu. Dari awal saya sama dede dikata-katain, direndahin, diremehin, dibilang pansos lah, apalah. Orang yang pansos sama saya, yang jelas-jelas pakai nama saya untuk menaikkan injetsmennya, untuk menaikkan Youtubenya, itu gak pernah saya katakan mereka pansos. Yaudah, itu kita saling berbagi keberakan. Tapi saya dari awal dikata-kata itu udah cukup kuat mental saya untuk nahan semua itu. Dan soal ramalan juga dari awal, dia juga udah bilang segala macem. Mereka lah settingan, saya dibilang memanfaatkan listilah segala macem. Tanpa dia tahu fakta sebenarnya gitu. Dia cuma bisa berasumsi tanpa, bahkan... Apa nih? Bahkan dia gak tahu sebenarnya, gak kenal sama kita. Berani ceknya ya? Sebenarnya memang, memang benar ya terbukti bahwa tak kenal sama kata sayang ya. Jadi banyak orang yang kayak gak kenal, tapi sudah berani menjat, sudah berani mengatakan ini, itu, ini, itulah. Terbukti ketika Danny Darko dulu bilang, kita sesuai ingat segala macem. Setelah ketemu sama saya, kenal sama saya, sekarang dia udah mulai dukung hubungan saya. Ya mungkin karena, kami belum, dia belum mengenal saya lebih jauh aja sih. Dan menurut saya, ya untuk saat ini, sangat wajar. Banyak orang yang memanfaatkan amal eslar. Ya, gak usah, inilah, kita berbicara relital bahwa banyak banget orang-orang yang pakai amal eslar, segala macem, bahas, ini, itulah. Injutsmennya bagus kan, secara dia mendapatkan keuntungan dari situ. Entah itu berita baik, entah itu berita buruk, yang pasti beritanya rame, gitu kan. Kita sih gak masalah, soal itu saya sih, pribadi gak masalah. Oke, balik lagi ke tanggal 13 ya Bang. Bang Dery bilang, dirimu sama Dede benar-benar menyiapkan sendiri, semuanya sendiri. Dibilang benar-benar sendiri sih gak, kita juga ada bantuan beberapa orang, cuma memang kita banyak juga turun gunung istilahnya. Itulah, that's why, kenapa saya beberapa kali izin untuk ngehost di malam, yang mana seharusnya saya full day, tapi saya kosongin dalam beberapa minggu belakangan untuk fokus ngurus wedding, untuk ngurus hal-hal yang mesti siapa-siapa kan. Jaraknya juga gak jauh katanya Bang, dari lamaran menuju hari H. Hari H. Itu rahsia. Berarti ini salah satu impian-impianmu yang ingin memang benar-benar menikah muda? Iya, sebenarnya dari dulu ya, dari dulu saya memang pengen gitu ya nikah muda dari umur 21. Cuma memang saat itu, saya mikir bahwa lebih berpikir realis ya saat itu sih. Ketika umur 21, saya pengen nikah umur 23. Eh, umur 17 ya, pengen nikah umur 21, lalu melewati 21, saya pengen nikah umur 23. Ketika umur 23, saya ngerasa belum punya apa-apa saat itu. Maksudnya saya belum ngumpulin aset, rumah dan segala macem. Namun ketika Alhamdulillah Tuhan ngasih saya, menguji saya atau mempengaruhi kepercayaan saya, mempengaruhi anugerah luar biasa buat saya, dimana saya Alhamdulillah sudah punya segalanya, sudah bisa mengujurkan kita-kita yang dulu saya impi kan. Menurut saya ada satu yang kurang, yaitu saya harus nikah, saya harus ibadah gitu. Saya harus menyempurkan separuh agama saya, dan akhirnya pilihan saya jatuh pada Lesti yang memang saya merasa bahwa ini anak bisa melengkapi apa yang kurang dalam diri saya, bisa menjadikan saya sosok yang sosok raja, dan sosok yang saya butuhkan gitu, yang saya butuhkan dan saya ingin. Akhirnya saya memutuskan yaudah, gak perlu lama-lama ya, saya akhirnya memutuskan untuk bawa orang tua saya ke rumah orang tua-nya, lalu kita pun ngobrolin soal itikan baik saya, bahwa saya ingin menikah dengan orang tua. Sumatera? Untuk itu biar, biar nanti aja kalian saksikan di tanggal 13. Oke, thank you. Udah? Yo, nanti nyesel. Bang, ini ada pemberitaan semakin banyak pemberitaan yang katanya, Ayah kini menjalib, bahwa mengungkap fakta bahwa dulunya tuh Lesti, ayahnya tuh kerja matamah Rabi Selsky. Nah itu mungkin seperti apa bang? Semakin kesini nih, sepertinya kayak seolah-olah semakin deket hari-hari gitu. Kayak makin banyak pemberitaan yang kesana kemari gitu bang. Banyak pemberitaan tentang si ayah. Nggak sempat ngerasa insecure mungkin, Dede Lesti ya terutama. Tadi saya nggak ngerti beritanya. Ayah sempat menjadi penggawainya Kamara Rabi Selsky. Iya, saya nggak ngau kebenerannya. Dan kalaupun iya, kenapa nggak? Eh, bukan suatu masalah bagi saya. Tapi halal. Iya, tapi ngalah. Tapi berarti memang nggak ada rasa-rasa insecure atau lain sebagainya gitu bang? Wah, nggak. Ketika saya memutuskan untuk bersama Dede, ya saya juga tahu background ini anak seperti apa. Dan saya juga kasih tahu juga background saya seperti apa. Jadi kita terima masing-masing kekurangan kita. Karena memang dalam konsep percintaan saya adalah kita harus mencintai kekurangan pasangan kita. Bukan kita cuma mencintai kelebihan pasangan kita. Itu bakal singkat gitu. Nggak bakal abadi. Banyak yang mengalami cobaan gitu di menyelang hari hak pernikahan. Itu sendiri mengalami, coba-cobaan di dalam hubungan. Yang namanya ketika kita menuju hari baik, niat baik, sesuatu yang baik, apalagi pernikahan gitu. Jelas-jelas dikatakan bahwa menikah adalah menyempurkan separa agama. Di saat itulah iblis, setan lagi gencar-gencar ya itu untuk menggoda kita, untuk merayu kita lah supaya kita mengurungkan niat kita. Nah tapi, dan kalau kita mundur, kalau kita nyerah ya pasti, setan pasti bakal senang banget kita. Makanya setan-setan di sana berusaha untuk bikin kita-bita tidak baik. Apalagi. Bikin. Bosik-bosik miring, ya begitulah. Setan-setan, om gitu. Peramal, peramal. Iya. Saya gak bilang peramal. Iya dong. Ntar, ntar jurunya sih. Enggak ngatakan peramal. Saya gak ngatakan kalian ya. Berarti? Canda peramal. Berarti Bang Bilar mengalami itulah ya, kita bilang seperti itu. Pastilah. Berantem-berantem gak sih ribut-ribut gitu? Ada juga bakal ada. Pastilah, intik-intik itu pasti ada dalam satu hubungan. Biasanya yang mengarah siapa? Bang Bilar apa? Kita sih saling mengerti ya, karena kita sadar bahwa dalam satu hubungan harus ada yang namanya saling meredam ego masing-masing. Ketika saya rasa saya yang salah, saya yang minta maaf duluan dan juga sebalik. Dan kita gak pernah ribut dari samping lama. Oke. Terima kasih. Terima kasih.